Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat Suka Pustaka Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Saya Adilvia Nurfikis, Pustakawan UIN Sunan Kalijaga Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan tutorial cara upload file tugas akhir ke laman pustaka UIN Sunan Kalijaga Upload file tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk melakukan bebas pustaka Laman pustaka bisa diakses di pustaka.uin.tripsuka.ac.id Sebelum itu, pastikan teman-teman sudah mempunyai 3 file yang akan di-upload ke laman pustaka dan pastikan juga file tersebut sudah di-bookmark ya 3 file yang harus kita persiapkan yaitu 1 file skripsi yang terdiri dari bab awal yaitu halaman judul, pengesahan, nota dinas, sampai bab 1 kemudian bab terakhir dan daftar pustaka yang kedua, file skripsi yang terdiri dari bab 2, bab 3, dan bab 4 atau sebelum bab terakhir yang ketiga, file skripsi dalam bentuk full text Untuk full text wajib mencantumkan CV ya Oke, sekarang kita lanjut ke laman pustaka Win Kita login dulu dengan mengetikan NIM dan Passport yang biasa kita gunakan untuk login ke akun sistem informasi akademik Nah, disini ada 2 menu Yang pertama, syarat bebas pustaka dan yang kedua, upload file tugas akhir Kita klik dulu yang menu pertama yaitu syarat bebas pustaka Di sini ada 6 syarat bebas pustaka Yang pertama, pinjaman koleksi Pastikan teman-teman tidak memiliki pinjaman di perpustakaan Jika masih memiliki pinjaman, status tidak akan tercentang hijau Untuk cek pinjaman, teman-teman bisa cek melalui lib.win-stripsuka.ac.id garis miring syarik atau juga bisa menghubungi nomor syarik Yang kedua, tunggakan administratif Jika sudah tercentang hijau seperti ini berarti teman-teman tidak memiliki denda pinjaman di perpustakaan Yang ketiga, mengupload file tugas akhir Nah, disini ada 3 file yang harus kita upload Nanti akan kita praktekkan secara langsung Kita lanjut dulu ke poin 4 ya Yang keempat, surat bebas pustaka luar UIN Untuk contoh surat bebas pustaka luar UIN teman-teman bisa lihat di web perpustakaan lib.win-stripsuka.ac.id Pilih menu bebas pustaka online Kemudian yang kelima, berkas tugas akhir Teman-teman wajib menyerahkan file tugas akhir hard copy Keperpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yang keenam, sumbangan bebas pustaka Untuk mahasiswa non-UKT wajib membayar sumbangan bebas pustaka ke bank yang bekerja sama dengan UIN Sunan Kalijaga sebesar Rp50.000 dengan kode bayar Rp110 plus NIM Jika pembayaran berhasil, maka otomatis akan tercentang hijau Selanjutnya, kita klik menu upload file tugas akhir Disini ada surat pernyataan Silahkan baca terlebih dahulu surat tersebut Yaitu tentang surat pernyataan pengalihan copyright dari Sivikitas Akademika ke pihak universitas Kemudian bisa langsung centang saja di kolomnya dan klik tombol selanjutnya Nah, disini sudah ada ketentuan 3 file tugas akhir yang harus di-upload Langsung saja kita pilih file 1 dan klik Choose File Untuk format penamaan filenya bisa dilihat di tulisan di bawah ya Untuk informasi selanjutnya, bisa teman-teman cek di Instagram berpustakaan Disana ada postingan tentang bebas pustaka Lalu kita bisa langsung pilih file yang pertama Kita klik open Dan klik tombol upload Nah, ini sudah berhasil Kemudian kita bisa langsung menuju ke file kedua Kita klik Kemudian kita pilih Choose File Kita pilih file yang kedua Kita klik open Dan kita klik tombol upload Berhasil Lanjut lagi ke file ketiga Kita klik Choose File Dan kita pilih yang full text Kita klik open Dan langsung saja kita klik tombol upload Nah, ini sudah berhasil semua Kemudian kembali lagi di syarat bebas pustaka Kita menuju ke poin keempat Yaitu bebas pustaka luar UIN Surat bebas pustaka bisa ditapat dari perpustakaan DPAD Perpustakaan kota Atau buat pernyataan dengan materai 10 ribu Langsung saja kita klik upload surat Nah, di sini kita bisa langsung Klik Choose File Dan pilih file bebas pustaka luar UIN yang sudah disiapkan Kita klik open Dan klik upload Nah, ini sudah berhasil Bisa kita cek di syarat bebas pustaka Kita lihat di poin keempat Surat bebas pustaka sudah ter-upload Dan kita tinggal menunggu petugas perpustakaan Untuk memverifikasi Jika file yang di-upload sudah benar Maka status akan tercentang hijau Tapi jika salah Akan ada notifikasi atau catatan dari petugas Untuk itu Cek secara berkala di sistem ya Cukup sekian dari saya Apabila ada pertanyaan Teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar Dan untuk informasi lebih lanjut Tentang bebas pustaka Teman-teman bisa mengunjungi Instagram berpustakaan Di at purposeuin Yogyakarta Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!